Terima kasih Anda masih bersama kami di lapor polisi. Pemirsa, seorang ayah dan anak di Padang, Sumatera Barat, ditangkap polisi akibat mengancam tetangganya dengan menggunakan senjata tajam. Diduga pelaku tersinggung karena korban memasang pelang larangan masuk di depan rumahnya sendiri. Sebuah video amatir beredar di video sosial. Merekam seseorang pria berjalan membawa senjata tajam berupa arit sambil mengancam seorang wanita. Dalam video tampak wanitanya diancam berusaha menghindar dari pelaku. Sementara sejumlah warga berteriak agar pelaku menghentikan perbuatannya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Perumnas Indarung 1, Kelurahan Padang Besi, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan rekaman video itu, pihak kepolisian kemudian mengamankan dua pelaku pengancaman yakni seorang bapak berserta anaknya. Menurut polisi, cecok terjadi karena korban memasang tulisan berupa larangan masuk di rumahnya sendiri. Diduga pelaku yang merupakan tetangga korban tersinggung dengan larangan tersebut. Jadi korban ini, dia rumah yang sudah lama tinggal. Dia di Bandung, dipulang ke Padang. Dia melihat rumah yang sudah lama tinggal. Tetapi dia tidak tahu menahu datanglah TSK tersangka ini dengan membawa golok mengancam. Berdua dengan anaknya mengancam golok. Sekarang sudah kita amankan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.